Matur kesuwan pemirsa masih nyasiakan wawarabasa Cirebon. Pemirsa kelompok sadar kebuyutan ngelaku akan jelajah situs buyut 9 ning desa pesanggerahan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Ning area situs kuen sekian lagi ditambah fasilitas kanggo para peziarah. Ambir pelestariannya bisa tetap kejaga. Nelusuri jejak leluhur penting dilaku akan, ambir peninggalannya beli dilupakan. Pirang-pirang pihak sing kelompok sadar kebuyutan atau wapok dariut kang rupa akan paguyuban para penggerak kegiatan situs ning Cirebon, baik makam tua, bangunan bersejarah lansai jene, ngelaku akan jelajah situs ning situs buyut 9. Letak situs kuen anak ning desa pesanggerahan kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Kanggu ngejaga kegiatan tradisi lanunjang kenyamanan jamaah atau wapajarah, sekian pihak peduli situs ngelaku akan pembenahan. Di antara yang ngebangun fasilitas penunjang kanggo kegiatan kang positif, ketua pok dariut nyebut, buyut 9 masih anak korelasi keturunan sing pangeran panjunan, kang 2 peran nyebarakan syiar Islam. Diharapakan kegiatan tradisi lan budaya ning situs-situs bisa tetap dipertahanakan, lan bisa dikenal ning generasi enom. Dalam topeng lima wanda pemirsa, salah siji jenis tarian topeng samba. Pesan moral topeng samba ngegambarakan kehidupan fase anak-anak. Dalam gerakan tarian niken nunjukkan kegembiraan, ceria, lucu, genit, lan, centil. Salah siji jenis tarian kang ana dalam tarian topeng lima wanda, yaitu topeng samba. Karo ciri khas kostum warnai kuning, lan topeng putih, ngegambarakan kehidupan manusia kang manjing fase biologis anak-anak. Halkian katon sing tarian topeng samba, kang nunjukkan tanda keceriaan, lan hidup bahagia. Dalam gerakan tarian kang centil, lucu, genit, lan, kesegaran ekspresi ning topeng samba. Penari Ratu Azimah, kang ngegawa akan tarian samba secara langsung diiringi gamelan, dan dibentuk ngupai motivasi ning anak-anak, kang goh nyintai kekayaan seni tari. Salah siji dosen Poltekpar Prima Internasional ngaku, nari karo diiringi langsung gamelan kudu konsentrasi. Diharapakan pesan moral dalam makna tarian topeng samba kien bisa dipelajari ning anak-anak, ambir nikmati masa anak-anak karo cirialan gembira. Hussein Sadra, RCTV Cirebon.